Jet Black itu sebenarnya bukan namakannya, tapi nama proses double dyeing khusus hitam. Sehingga hitam itu kalau double dye, otomatis finishingnya lebih bagus dan hitamnya lebih meles. Terima kasih telah menonton! 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 Tadi sekitar 230, ini juga sekitar 240 lah, sekitar itu. Ada FNT, yang berikutnya ada kain konsepto. Kain konsepto ini di garis-garis miring seperti tuyubu, tapi benangnya beda ya, bukan tuyubu. Jadi, tenunan miring seperti ini, benang diagonal itu sangat umum ya. Dimanapun, di Indonesia, maupun di Timur Tengah, di Turki juga. Dan ini cukup tebal, jadi untuk celana, untuk rok, untuk palasso, dan juga untuk otter abaya itu bisa. Yang berikutnya kami ada Bosch. Ya, ini salah satu pemakai benang konjugit, benang yang cukup terkenal. Dipegang ini nyaman sekali, terus hitamnya juga sangat meles. Teksturnya sangat lembut, tebal, tidak nerang, tapi heran. Saya juga heran ya, semua yang kain-kain, yang cukup mahal ini kok nyaman semua. Tidak ada yang panas, tidak ada yang kaku, terus pegangannya itu, Bapak Ibu lihat selalu nyaman. Jadi, tidak ada wrinkle ya, sama sekali. Dan dipegang ini halus. Saya begini saja, nyaman dan tidak panas. Jadi, ini bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu kalau ingin memproduksi sesuatu. Jet Black itu rata-rata kepala tiga ya, dan kepala empat. Terus ada lagi, kelas atasnya lagi, Dior Beach yang bagus ya untuk Jet Black-nya. Nah, kalau ini, apa namanya, Wool Beach yang kelas atas, Dior Beach. Ada satu lagi di video kami yang namanya JB Jet Black. Nah, itu spesial banget, JB itu, memakai benang konjugnya juga. JB itu pada dasarnya ada mechanical, jadi ada stretch-nya, faux way, tapi sedikit, namanya benang mechanical. Dan ini sangat laku di Abu Dhabi, di Qatar, maupun di Turki. Semoga informasi saya bisa memberikan tambah pengetahuan dan jadi bahan pertimbangan buat Bapak Ibu yang biasa untuk memproduksi abaya, memproduksi kurta, celana, rok, palaso, tulot, dan sebagainya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax